Pertama Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dikabarkan meminta pejabat Israel agar tidak berkomentar soal kematian Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam serangan Israel di Teheran, Iran, hari ini, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, sekitar pukul 2 waktu setempat. Sementara itu, Menteri Warisan Israel, Amikai Eliyahu, telah terlanjur berkomentar soal kematian Ismail Haniyeh. Menteri Zionis ini melanjutkan dengan mengatakan, kematian Haniyeh, kemartiran, akan membuat dunia sedikit lebih baik. Meski Menteri tersebut telah berkomentar, tapi belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Israel terkait hal ini. Sebelumnya, Hamas mengonfirmasi pembunuhan Ismail Haniyeh di kediamannya di Teheran, Iran, hari ini. Menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh, Musa Abu Marsuk, anggota kantor politik Hamas mengancam akan membalas Israel. Sementara itu, Garda Revolusi Iran, IRGC, mengatakan sedang mempelajari dimensi pembunuhan tersebut. Terima kasih telah menonton!